Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para sahabat pembelajar yang dirahmati Allah Kita akan membahas tentang regresi Regresi pada dasarnya adalah studi mengenai Variable dependent atau disebut dengan variable Y Dengan satu variable independent atau variable X Jadi kalau dirumuskan dengan notasi X Biasanya nanti X Kemudian ini berpengaruh terhadap Y Jika X-nya diketahui Maka Y-nya itu bisa diestimasi Bisa diprediksi Forecast Nah itulah fungsi dari analisis regresi Jika skor variable bebasnya Yang ini variable bebas Diketahui maka skor variable terikatnya Dapat diprediksi besarannya Ini kalau kita terapkan dalam konteks pendidikan Ya jika X Misalnya kita ambil contoh adalah kedisiplinan Maka berpengaruh terhadap Y Misalnya prestasi Jika X-nya nanti diketahui Bilangannya Maka Y-nya bisa diprediksi Di dalam analisis regresi di bagian ini Kita akan bahas tentang analisis regresi sederhana Di mana ada satu variable dependent Yaitu Y Dan satu variable independent yaitu X-nya Jika dibuat persamaan Regresinya Maka Y topi sama dengan A Ditambah BX Di mana Y topinya adalah variable dependent Kemudian X-nya variable independent A-nya adalah konstanta Dan B-nya adalah intercept atau kemiringan Baik kita selanjutnya Akan Membahas tentang bagaimana Kita mendapatkan Output atau rank data Dengan menggunakan SPSS Misalnya Ada seorang peneliti Ingin mengetahui Apakah kedisiplinan Itu berpengaruh terhadap Prestasi belajar Ini data Sudah kita dapatkan Kemudian nanti masuk Di dalam SPSS Bagian pertama ketika di klik Itu ada variable view Variable view Nanti di nomor 1 Nomor 1 Kolom 1 Baris ke 1 Nanti ditambahkan disini Ada namanya Diklik Kemudian di kesiblinan Kemudian prestasi Kemudian setelah penamaan selesai Nanti di klik di bagian data view Data view Nanti Nama atau Apa namanya Nomor ya Nomor Namanya itu kita ganti dengan nomornya 1 sampai 15 Kita pindahkan Kemudian kedisiplinan kita pindahkan Prestasi kita tambahkan Kemudian selanjutnya adalah Nelais Kemudian nanti ikuti yang Blok warna kuning Ini PowerPoint ini Nanti di share Dalam rangka untuk Bisa Input kembali Bisa ngerang kembali Secara mandiri Maka Kita buatkan Dengan cara PowerPointnya Nanti dilihat di Bagian yang Blok kuning Nanti di klik Nelais Kemudian regression Kemudian yang linear Linear Disini kemudian muncul Kotak dialog Yang dependent Variable tergantung Adalah yang Y Yang Y Maka nanti yang dependent Adalah prestasi nanti dimasukkan Dimasukkan ke kotak ini Nanti hasilnya seperti ini Kemudian yang independent Independent itu Yang variable Y Variable yang Mempengaruhi Maka dia yang Kedisiplinan nanti Diklik disini Sehingga muncul Kesini Setelah ini selesai Terisi Maka klik Statistik Di dalam Statistik Nanti setelah di klik Nanti dicentang Bagian yang Estimasi Estimates Kemudian modal fit Kemudian modal fit Kemudian yang selanjutnya Pada kotak Regression disini Centang Yang bagian ini Estimate Kemudian CI nya 95% Kemudian modal fit Kemudian descriptive Kemudian yang Bagian selanjutnya Adalah plot Di plotnya Nanti yang dependent Variable dependent Itu adalah Variable yang Yang Y Nanti di klik Masukkan Kemudian yang Ip nya adalah Yang Z Resit Z Resit Ini sudah ada Sudah ada Apa namanya Perdomanya disini Masukkan dependent Ke kotak Y Kemudian Z Resit ke kotak Ip Kemudian nanti Klik histogram Normal probability Hasilnya seperti ini Nah setelah itu Nanti di klik Hasilnya muncul Seperti ini Ada kotak Kotak output Regression program SFS Kita ambilkan Beberapa yang penting Ada Tabel Descriptive Descriptive Statistic Kemudian Correlation Kemudian Model summary Yang keempat Model ANOVA Yang kelima Koefisien Nanti interpretasinya ini Baik kita langsung Menuju ke SPS nya SPSS SPSS Yang pertama Datanya Kita ada di dalam Misalnya kita masukkan di dalam Excel Dalam Excel Nanti bagian Excel nya Kita Bagian yang belakang Kita SPSS terlebih dahulu Anda buka Yang ini Kita tunggu Beberapa saat Karena ini Bergantung dari RAM nya juga Nah ini Sudah muncul Terus Tadi Kita Variable View Kita masukkan Di sini Namanya Kita ganti Saja Nama Nama Kemudian Variable Yang kedua Adalah X nya X tadi Adalah Kedisiplinan Disiplinan Kemudian Yang Y nya Variable Yang tergantung Atau Dependent Adalah Prestasi Belajar Prestasi Belajar Ya Oke Jadi ini ada Tiga Nama Kedisiplina Prestasi Belajar Prestasi Belajar Kemudian kita Masukkan Data ini Masukkan Datanya Kita Kopikan Ada 15 Siswa Ya Kita Masukkan Terlebih Dulu Ya Ini ada Yang Apa Namanya Terklik Kita Cari Tadi Di Program SPSS Nah Yang Ini Kita Kopikan Ya Kita Kopikan Nah Yang Ini Paste Kemudian Yang Selanjutnya Yang Ini Kita Blok Saja Duanya Ya Karena ini Banyak Program Yang Dibuka Sehingga Tertutup Ya Tertutup Paste Ya Baik Agar Desimalnya Ini Nol Nol Nya Bisa Bilang Maka Kita Perlu Setting Ini Dinolkan 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 Ya Sehingga Kemudian Muncul Bilang Sudah Ya Kemudian Yang Selanjutnya Nelais Tadi Apa Cari Bagian Nelais Cari Bagian Regression Kemudian Yang Linear Linear Nah Ini Kemudian Yang Dependent Tadi Dependent Variable Dependent Adalah Variable Yang Tergantung Ini Adalah Prestasi Masukkan Yang Independent Yang Kedisiplinan Masukkan Kemudian Klik Statistik Ya Estimate Model CI Kita Klik Kemudian Continue Ya Descriptive Oke Continue Ya Kemudian Plot Plotnya Dependent Itu Masukkan Kedalam Kotak Y Kemudian Yang I Z Residual Kita Masukkan Histogram Kemudian Normal Probability Kemudian Continue Option Option Save Oke Kemudian Option Biarkan Disini Menggunakan 0,05 Continue Kemudian Oke Tunggu Beberapa Saat Nah Ini Yang Disebut Dengan Output Regression Disini Ada Beberapa Kotak Descriptive Kemudian Korelasi Kemudian Parable Parable Enter Kemudian Model Summary Kemudian Anova Coefficient Residual Dan Seterusnya Ini Lebih Lengkap Dibandingkan Dengan Excel Jadi Saya Sangat Menyarankan Anda Run Data Menggunakan Program SPSS SPSS Nanti Kita Tinggal Memindahkan Untuk Menafsirkan Untuk Menafsirkan Jika Kita Tafsirkan Secara Sekilas Disini Siknya One Tile Disini Adalah 0,00 Ini Kalau Kita Bandingkan Dengan Alfanya Alfanya 0,05 Jika Siknya Lebih Kecil Dari Alfanya Maka Berarti Ada Korelasi Jadi Artinya Apa Bahwa Tingkat Kedisiplinan Sangat Berkorelasi Terhadap Prestasi Belajar Ini Yang Korelasinya Kemudian Yang Model Summary Model Summary Kita Lihat Di R Square Berarti Model Ini Kita Bisa Prestasi Belajar Itu Bisa Menyumbang Atau Bisa Memberikan Model 76,6 76,6 Persen Terhadap Model Ini Jadi Artinya Bahwa Tingkat Kedisiplinan Itu Bisa Memprediksi 76,6 Terhadap Prestasi Belajar Ini Nanti Untuk Tafsirannya Sudah Kita Sampaikan Di Bagian Sini Nah Ini Tafsirannya Sudah Kita Lampirkan Tinggal Diklik Untuk Kotak Tadi Pertama Korelasinya Korelasinya Kebetulan Korelasi Korelasinya Adalah 0,87 Yang Korelasinya Korelasinya Ini Artinya Apa Korelasinya Positif Bahwa Semakin Tinggi Tingkat Kedisiplinannya Maka Semakin Tinggi Tingkat Prestasinya Ini Dibuktikan Dengan Korelasi Positif Selanjutnya Untuk Model Summary Besarnya Koefisien Determinasi 0,766 Mengandung Pengertian Bahwa Pengaruh Variable Bebas Tadi Tadi Yang Kedisiplinan Adalah 76,6% Terhadap Prestasi Belajar Dan Sisanya Sisanya Berarti 100 Dikurangi 76 Sehingga 23 23,4% Dipengaruhi Oleh Variable Lain Yang Tidak Masuk Dalam Model Ini Mungkin Dipengaruhi Oleh Misalnya Keaktifan Ke Apa namanya Purpose Misalnya Keaktif Apa namanya Fasilitas Dan seterusnya Tidak Masuk Dalam Model Karena Model Ini Hanya Model X Dan Y Kemudian Yang Anovanya Ya Anovanya Ya Disini Ini Berkaitan Dengan Variasi Nilai Variable Variasi Nilai Variable Jadi Disiknya Ini Sudah Tampak Anovanya Adalah 0,000 Lebih Ketiri Dari Alfanya Ya Sehingga HO nya Ditolak KA nya Diterima Dengan Demikian Varian Nilai Variable Bebas Atau Variable Indembeden Dapat Menjelaskan Variasi Nilai Dependent Yang Selanjutnya Yang Koefisien Yang Koefisien Tabel Koefisien Nanti Dilihat Dari Tabel Pada Kolom Yang B Konstantanya Adalah 16 16,234 Sedangkan B nya Adalah 0,766 Jadi Di bagian Atas Kita Sudah Merumuskan Garis Regresinya Persamaan Adalah Y Sama Dengan A Ditambah B Kita Masukkan Substitusikan Kedalam Persamaan A nya Sudah Diketahui 16 Kemudian B nya Sudah Diketahui 0,7 Kemudian Dikalikan X Ini Disebut Dengan Persamaan Regresinya Nah Jika Misalnya Jika 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 X Jika Diketahui Kedisiplinan Seorang Sisma Diketahui Misalnya 75 75 Nilainya Maka Bisa Diprediksikan Tadi Fungsi Dari Apa Namanya Regresi Adalah Forecast Memprediksikan Ini Bisa Diprediksikan Karena Berdasarkan Dengan Persamaan Garis Regresi Tadi Jika X Sudah Diketahui 75 Nilai Kedisiplinan Maka Prestasinya Nah Dengan Mensubstitusikan Kedalam Persamaan Regresi A 16 234 B 0,766 Dikalikan X X nya Sudah Diketahui 75 Maka Kemudian Bisa Diketahui Prestasinya Adalah 74 43 Nah Ini Yang Disebut Dengan Fungsi Prediksi Saya Kira Itu Sebagai Perkenalan Nanti Yang Excel Nanti Bisa Dilihat Di Dalam Langkah Langkah PowerPoint PPT Yang Sudah Saya Lampirkan Ini Lebih Mudah Lebih Mudah Tapi Mungkin Lebih Lengkapnya Adalah Menggunakan SPSS Demikian Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Sukses Selalu Buat Anda Kita Semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat